Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Ten Hag siap ambil langkah mengejutkan dengan pemain inti. Manchester United memulai musim 2023-2024 dengan loyal. Tak cuma di Liga Inggris, MU juga babak belur di Liga Champions. Total MU sudah kalah 6 kali dari 9 pertandingan di kedua ajang pada awal musim ini. Yang terbaru MU secara mengejutkan Keog 23 saat menjamu wakil turgi Galatasaray di Ultraboard pada ajang Liga Champions. Padahal laga tersebut, Setan Merah mampu unggul 2 kali lebih dulu atas Galatasaray. Salah satu pemain yang disorot atas loyonya MU di awal musim adalah striker Marcus Rashford. Pemuda Inggris itu baru melesakkan 1 gol dan 3 asis dari 9 pertandingan di musim 2023-2024. Padahal musim lalu, Rashford menjadi tumpuan utama MU dalam mencetak gol maupun asis, sehingga sukses menjuarai Piala Liga dan finish ketiga di Liga Inggris. Rashford musim lalu mendulang 30 gol dan memberikan 11 asis. Mencadangkan Rashford menjadi salah satu opsi yang bisa diambil Ten Hag untuk menjadi sebuah peringatan kepada pemain 25 tahun itu. MU masih punya banyak stok pemain depan meski Jeren Sancho tak bisa dimainkan. Ten Hag sudah dapat menurunkan kembali Anthony. Selain itu, ada dua pemain muda yang bisa jadi opsi, yaitu Alejandro Garnaccio dan Facundo Pellistri. Gawat! MU harus siap kehilangan pemain incaran. Klub Liga Inggris atau Premier League Manchester United dibuat gigit jari, usai pemain incaran mereka Jeremie Frimpong memperpanjang kontrak dengan Bayer Leverkusen. Kesialan demi kesialan terus dialami Manchester United. Setelah dikalahkan Galatasaray di Matchday 2 Liga Champions 2023-2024, Setan Merah harus menerima kenyataan gagal menggait pemain incaran mereka. Pemain yang diwaksud adalah Jeremie Frimpong. Backbayer Leverkusen tersebut sempat masuk daftar incaran Man United pada bursa transfer musim panas tahun depan. Situasi kontrak sang pemain dengan Leverkusen yang akan habis pada 2025 menjadi salah satu alasan Man United memburu Jeremie Frimpong. Dengan usia yang masih 22 tahun, ex pemain Manchester City dan Celtic tersebut dinilai bisa menjadi investasi berharga untuk Man United. Apalagi kubu setan merah saat ini tengah dilanda krisis back. Namun upaya Man United untuk memboyong Jeremie Frimpong kini telah pupus. Dilansir dari Manchester Evening News, sang pemain baru saja memperpanjang kontrak dengan Leverkusen. Banyak hal telah saya alami di sini. Kami mengalami hal-hal menakjubkan dan terus berkembang sebagai tim. Sangat menyenangkan bisa bergabung di tim ini. Ujar Jeremie Frimpong usai menandatangani kontrak. Jeremie tidak hanya berkembang menjadi figur yang sangat populer di squad kami dalam beberapa tahun terakhir. Dia adalah salah satu pemain terbaik di Bundesliga di posisinya dan perpanjangan kontrak ini menunjukkan betapa kami bergantung padanya, tutur Simon Raffles. Masalah Manchester United bukan cuma pertahanan. Ex-Manchester United memberikan pendapatnya soal posisi bermain Casemiro di tim yang membuatnya tidak mengeluarkan permainan terbaiknya. Louis Saha memberikan saran kepada Manchester United dan Casemiro agar pemain internasional Brazil tersebut dimainkan dan ditugaskan di posisi aslinya sebagai gelandang bertahan. Menurut Saha, Casemiro bermain terlalu ke depan dan terlalu sering mencoba untuk melepaskan umpan-umpan kunci yang menurutnya itu tidak cocok dengan gaya bermain ex-Royal Madrid tersebut. Casemiro adalah nama besar dan dia adalah pemain kunci untuk Manchester United, kata Saha kepada Bedford. Saya yakin dia akan menjadi pemain terbaik United lagi jika mereka bisa menemukan keseimbangan yang pas di tim. Saat ini, dia terlihat bermain dengan buruk karena ia seakan bermain di posisi nomor 10. Dia terlihat memposisikan dirinya terlalu maju ke depan dan mencoba melepaskan banyak umpan, padahal itu bukan tugas utamanya. Dia melakukan banyak hal yang bukan tugasnya dan itu yang menyebabkan lini tengah United tidak seimbang saat ini. Saran agar Andre Onana tidak gampang blunder di MU? Please, jangan kepedean. Sebuah saran diberikan Dimitar Berbatov kepada Andre Onana. Ia menilai sang keeper jangan terlalu besar kepala saat di lapangan agar ia tidak dimanfaatkan pemain lawan. Seperti yang sudah diketahui, Andre Onana saat ini menjadi keeper utama Manchester United. Ia menggantikan David De Gea yang kontraknya tidak diperpanjang oleh manajemen setan merah. Namun belakangan, keeper tim Naskamerun itu panen kritikan. Ini disebabkan ia kerap membuat blunder yang berakibat fatal bagi setan merah. Berbatov menilai akar masalah Onana adalah sang keeper terlalu pede dengan kemampuannya. Onana tentu akan tetap jadi keeper utama Man United. Namun kepercayaan dirinya yang berlebih membuatnya melakukan banyak kesalahan. Buka Berbatov kepada Betfair. Berbatov menilai Onana terlalu percaya diri dengan kemampuannya saat membawa bola. Namun tim lawan memanfaatkan kepercayaan diri sang keeper sehingga ia membuat kesalahan. Dia terkadang lupa bahwa dia menghadapi pemain-pemain yang pinter. Para pemain lawan akan mempelajari cara bermain Onana dan mereka akan menjebaknya untuk melakukan sebuah umpan ke titik tertentu. Tambung Berbatov. Inilah yang terjadi saat melawan Galatasaray. Jadi dia perlu sedikit menurunkan kepercayaan dirinya dan ia harus lebih mempelajari siapa lawan yang ia hadapi dan bagaimana cara bermain mereka. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.